yang tinggi kayak begini teman-teman ya oke kita kabur dulu karena damage dari shotgun itu shotgun ini teman-teman kurang bersakit ya jadi kita cari aman dulu oke kita sampai di rumah sini terus kita masuk dulu teman-teman ya kita simpan saja ini teman-teman kita simpan saja senjatanya karena shotgun ini sendiri tidak terlalu sakit teman-teman ya coba saja damage nya seribu atau berapakah teman-teman pasti sangat sakit nah sebenarnya cara Assalamualaikum teman-teman semua bagaimana kabar kalian saya doakan kabar kalian selalu baik-baik saja teman-teman dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya di channel saya ini teman-teman yang memberitahukan trik dan tips tentang ARK mobile seperti biasa yang baru gabung jangan lupa kalian like comment dan subscribe teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya oke di episode terakhir saya sudah memberitahukan ini ya teman-teman tentang cave lava ya teman-teman yang video kemarin dan cara untuk supaya agak supaya kita lebih aman masuk di dalam cave tersebut teman-teman nah disini di video kali ini saya akan ini teman-teman ya kita coba-coba senjata lagi ya disini kan kita sudah buat long neck rifle sekarang kita buat shotgun teman-teman ya kita coba-coba ini tapi sebelum kita coba itu kita ini teman-teman kita buka upgrade free gift nah ternyata kita dapat blueprint helm tampaknya teman-teman apakah ini ya ya sejenis itulah teman-teman terus kita cek persuite seperti biasa ya teman-teman kita cek persuite dulu kita cek oke disini kita harus collect 50 blackbeard teman-teman nah disini kayaknya saya punya deh blackbeard coba kita cek ya semoga semoga aja cukup ya teman-teman oke kita cek disini adakah oke disini ada 27 oh jadi tinggal beberapa lagi teman-teman kita cek dulu kita cek semua siapa tau masih ada disini oke ada disini masih ada oke tinggal sedikit lagi ya dimana lagi nih oh coba kita cari disini oke ada nah oke lumayan kita menyelesaikan persuitnya teman-teman oke kalian bisa lihat sendiri ya oke teman-teman yang tahu cara untuk lebih mudah mendapatkan blackbeard karena sejauh ini saya mencari blackbeard itu susah banget teman-teman saya itu cari itu pun saya dapatkan kalau saya bunuh si tusunosaurus teman-teman misalkan ada dari teman-teman sekalian yang tahu cara untuk lebih mudah untuk mendapatkan blackbeard kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman supaya nanti kita buat videonya dan teman-teman yang belum tahu juga bisa tahu teman-teman oke kita cek nah disini sudah 62 ya blackbeard jadi kita simpan di dalam sini saja nah kemarin juga kita ke obelix ya teman-teman dan trip si artifact yang kita dapatkan dan kita mendapatkan beberapa senjata disini kita dapatkan simple pistol dan long neck rifle eh ya long neck rifle teman-teman long neck riflenya damagenya seribu teman-teman ya seribu hampir dua ribu lah pistolnya empat ribu dan satu lagi teman-teman kita dapat satu blam teman-teman nah blam ini sangat berguna untuk ketika kita mau teming dinosaur teman-teman kalian perlu gunakan itu ya untuk lebih mudah men ini lebih mudah teming dinosaur teman-teman ya setidaknya bisa mempercepatlah oke kita kita simpan dulu ya takutnya kita nanti tiba-tiba mati barang-barang kita hilang teman-teman ya oke sekarang kita disini kan mau buat senjata teman-teman ya oke senjatanya itu adalah shotgun nah buat teman-teman yang belum tahu shotgun itu ada di level berapa kalian harus di level 39 dulu teman-teman untuk bisa membuka shotgun ini nah setelah kalian membuka shotgun ini simple shotgun ammo nya terbagi lagi teman-teman ya sebentar saya perlihatkan sebelum itu ada temen ada temannya ada salah satu teman kita yang bilang level berapa untuk membuka scuba armor teman-teman atau alat untuk menyelam menyelam sorry oke kita cek dulu disini kalian harus di level 81 dulu teman-teman untuk bisa membuka scuba armor tank teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri disini oke saya rasa sudah cukup ya teman-teman kita lanjut untuk membuat ini teman-teman kita membuat shotgun nah shotgun itu juga sebenarnya kita bisa dapatkan ini teman-teman ya biarpun kita di level berapa tapi misalkan kalau kita menyelesaikan pursuit itu disini teman-teman kalian harus menyelesaikan pursuit kalau tidak salah membunuh araneun ya teman-teman kalau tidak salah ya nah kalian bisa dapatkan shotgun blueprint disana teman-teman ya nah sekarang kita buat disini kita buat shotgun kita crafting karena disini saya sudah mempersiapkan semua jadi kita tinggal crafting crafting saja oke oke sambil menunggu ah disini kalian bisa lihat ya teman-teman disini kan ada simple blood ya teman-teman apakah yang ini di atas simple blood yang sebelah kiri ini kalian harus buat dulu teman-teman dan itu ada gramnya tentunya kalian harus buka di level ini teman-teman kalian harus di level 36 ya teman-teman kalian harus di level 36 untuk bisa membuka si simple blood ini teman-teman nah setelah itu kalian bisa buat ammo dari shotgun itu nah ini dia ya teman-teman oke kita cek dulu disini kita sudah saya sudah tadi mempersiapkan beberapa ammo ya teman-teman nah misalkan kalau ada teman-teman yang baru melihat video ini kalian membuat ammo itu ammo itu harus membuat dari gunpowder dulu teman-teman gunpowder itu sendiri disini teman-teman ya kalian harus buat di mortal and pastel kemudian misalkan kalau kalian ini baru main kalian harus buka engramnya dulu teman-teman nah itu namanya di level 15 gunpowder itu di level 15 teman-teman gampang sekali kok terus kalian buat mortal and pastel nah mortal and pastel dulu sendiri itu bisa terbuka di level 6 teman-teman kalian bisa lihat ya oke nah sekarang kita buat disini oke kita kekurangan ini ya teman-teman spokpowder kalian harus buka ini dulu teman-teman nah spokpowder itu sendiri terbuka di level 8 teman-teman ya kalian bisa lihat semuanya itu di level-level dasar teman-teman teman-teman jadi kalian bisa buka ya dari level 2 sampai level 10 teman-teman level 20 lah itu semuanya level-level dasar di ARK mobile teman-teman oke nah setelah itu kalian bisa crafting dan buat gempowder kayak gini nah sekarang kita masukkan semua apakah sudah jadi oh ternyata kita belum crafting ya kita crafting dulu simple bloodnya kita buat sedikit saja tentunya 30 lah oh coba 50 saja nah setelah itu kita bisa buat ini teman-teman shotgun ammo jadi kita buat coba eh kalau bisa banyak ya teman-teman kita cek cek dulu disini perkebunan masih amankah Oke masih aman Oke disini perkebunan kita sudah siap panin teman-teman ini ada sendiri disini ya kalian bisa lihat sendiri oke oke di si sapi purba naik level kita naikin demiknya saja teman-teman oke dia mengaung ya nah disini si merah lagi santai oke kita cek semoga sudah selesai ya teman-teman aduh oke oke sudah selesai setengah ya teman-teman kita tunggu saja dulu sambil kita menunggu kita cek cek dulu teman-teman oi teman-teman yang mau bertanya tentang ARK mobile langsung saja tulis di kolom komentar ya teman-teman jangan ragu dan jangan sungkan nah misalkan kalau ada teman-teman yang memiliki info tentang ARK mobile atau trik dan tips tentang ARK mobile kalian langsung saya tulis juga di kolom komentar teman-teman nanti kita buatkan videonya supaya teman-teman bisa tahu ya apalagi pemain pemain-pemain baru di ARK mobile oke disini oh ada telur ya teman-teman ini bukan oh telur telur ya ambil dulu kotorannya nah terus kita kembali ke rumah kita yang disini nah misalkan kalau kalian mau ikuti cara buat membuat rumah ini kalian bisa ini teman-teman kalian bisa cek di video saya build-build rumah atau di playlist saya tentunya kalian bisa cek oke kayaknya sudah selesai ya teman-teman kita cek dulu disini oke sudah selesai kayaknya sudah ya nah disini kita ambil terus shotgunnya teman-teman kita coba ya teman-teman ya oke kita simpen dulu kotoran dinosaurusnya disini terus kita bisa makan telurnya teman-teman oke oke nah kita cek disini kita simpan dulu shotgunnya di ini teman-teman di hotbar nah terus kita cek wow kalian bisa lihat teman-teman wow mantap kan wow mantap kalian bisa lihat sendiri kekuatan dari shotgun nah kita coba dino apanya coba kita cari dino ya teman-teman coba kita dodo dodo itu ada dodo ya teman-teman nah misalkan kalau kita pakai ini ya teman-teman shotgun seperti senjata-senjata lainnya itu kalau shotgun itu sangat luas sekali teman-teman teman-teman kalian bisa lihat oh oke karena disini kan damagenya sangat sedikit ya teman-teman kalian bisa lihat damagenya itu cuman 64 saja teman-teman tapi misalkan kalau kita dapatkan blueprint oke blueprintnya itu sangat mantap sekali teman-teman kita dapatkan blueprint ya oke 64 saja ya tak masalah oke kalian bisa lihat ya nah akhirnya kita sebenarnya dari dulu lihat teman-teman kita bisa buat setian teman-teman karena sempat saya dapatkan blueprint tapi sempat saya juga mati waktu ketemu oh dinosaurus kayaknya raptor deh teman-teman dan saya disini dan akhirnya oh itu teman-teman ya blueprint dari shotgun itu hilang teman-teman kalian bisa lihat tadi ya aduh hujan ya teman-teman oke kita lanjut cari dinolain untuk di ajar pakai shotgun teman-teman oke kita pakai shotgun untuk membunuh si peteranondon pas di kepala ya oke hmm aduh susah teman-teman karena kalian bisa lihat sendiri tadi damagenya kurang mantap oke mantap sekali teman-teman kita coba kesini aduh itu susahnya shotgun teman-teman selalu ke satu kali tembak harus relog lagi mati lagi coba kita kesini oke pasti temannya marah teman-teman ya kita coba ambil disini kalian bisa lihat sendiri oh empat empat nah misalkan kalau kalian mau teman-teman kalian ikuti cara ini kalian pergi ke tempat yang lebih tinggi terus kalian tembak-tembakin aja kayak gini oke oke kalian bisa lihatin dong ya mereka antri untuk ditembak oke itu ada lagi peteranodon nah nah misalkan kalau yang seperti saya tadi bilang teman-teman misalkan kalau kalian baru level level rendah terus kalian mau timing dino-dino yang kayak gini dino-dino yang kuat kayak gini teman-teman kalian eh pergi di tempat-tempat yang tinggi kayak begini tentunya oke oke kita kabur dulu karena damage dari shotgun itu shotgun ini teman-teman kurang bersakit ya jadi kita cari aman dulu oke kita sampai di rumah sini terus kita masuk dulu teman-teman ya kita simpan saja ini teman-teman kita simpan saja senjatanya karena shotgun ini sendiri tidak terlalu sakit teman-teman ya coba saja damage-nya seribu atau berapakah teman-teman pasti ini sangat sakit nah sebenarnya cara untuk mendapatkan blueprint dari shotgun itu kalian bisa kekef lava kalau tidak salah ya teman-teman iya kalau tidak salah kalian kekef lava teman-teman nah di sana ada eh di sana ada blueprint ini teman-teman ya oke di sini ee triceratopsnya masih marah ya teman-teman oke teman-teman mungkin sampai di sini dulu video dari saya nanti kita lanjut di next episode terimakasih kepada kalian yang selalu uh support dan mengikuti saya dan selalu memberitahukan input-input yang terakhirkan mobil terimakasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you sudah nonton thank you thank you